Hai Psych2Owers, selamat datang kembali di channel kami. Terima kasih banyak ya untuk semua cinta yang telah kalian berikan kepada kami. Dengan dukungan yang selalu kalian berikan, telah membantu kami dalam membuat konten psikologi dan kesehatan mental agar lebih mudah diakses oleh semua orang. Sekarang, mari kita bahas topik selanjutnya. Tahu nggak sih bahwa posisi tidurmu ternyata bisa mengungkapkan kepribadianmu? Menurut Director of the Sleep Assessment and Advisory Service, Prof. Chris Izikowski, telah menganalisis 6 posisi tidur yang umum dan menghubungkannya dengan tipe kepribadian. Ketika kamu tidur dalam posisi yang membuatmu merasa paling nyaman, secara tidak sadar, itu dapat dilihat sebagai ekspresi jujur dari dirimu yang terdalam. Sebelum kita mulai, kami ingin menyampaikan bahwa memang belum banyak penelitian mengenai makna di balik posisi tidur. Namun, para ahli setuju bahwa itu memberikan pandangan berharga tentang aspek-aspek tertentu dari kepribadian kita yang bahkan mungkin tidak kita sadari. So, berikut adalah 6 posisi tidur yang paling umum dan apa yang dikatakan ahli tentang posisi tidurmu. 1. Fatal Position atau disebut juga posisi janin Posisi ini memperlihatkan posisi seperti bayi dalam kandungan, di mana tubuhmu meringkuk dengan lutut didekatkan ke perut atau dada. Menurut survei yang dilakukan oleh Chris Izikowski, posisi tidur ini paling populer dengan lebih dari 41% orang mengatakan ini adalah posisi tidur mereka yang paling nyaman. Diakini bahwa mereka yang tidur dengan posisi tidur ini cenderung pemalu, sensitif, dan tertutup. Selain itu, mereka dapat diandalkan, ingin dilindungi, dan dipahami. Meskipun mereka terlihat keras, jauh dilubuk hatinya, mereka adalah orang yang paling baik hati dan lembut. 2. Posisi Tengkurap atau posisi Sky Diver Tidur tengkurap dengan kepala menghadap ke satu sisi dan lengan melingkari bantal seringkali menunjukkan kepribadian yang terbuka dan menyenangkan. Pakar kepribadian mempercayai bahwa orang yang tidur dengan posisi ini cenderung menyenangkan apa adanya dan lugas. Mereka suka mengambil resiko, tetapi masih mampu mengontrol diri, berjiwa bebas, dan suka bertualang. Mereka juga cenderung berani dan mudah bergaul, tetapi sensitif terhadap kritik. 3. Posisi Telentang Berikutnya adalah Sleepy Soldier yaitu ketika kamu tidur telentang dengan tangan di samping seolah-olah berdiri tegak. Mereka yang suka tidur dalam posisi ini memiliki kepribadian yang kuat dan pendiam. Mereka cenderung disiplin, pekerja keras, memiliki motivasi diri, menikmati hal yang terstruktur dan menganggap diri mereka sangat serius. Banyak dari mereka juga perfeksionis dan sangat berprestasi. Dengan ekspektasi yang sangat tinggi untuk diri mereka sendiri dan orang-orang di sekitar mereka. 4. Posisi Miring Ketika seseorang tidur dengan posisi miring, biasanya dengan kaki lurus dan lengan di bawah bantal, mengindikasikan bahwa orang tersebut mudah bergaul dan santai, juga dikenal sebagai Log Position atau posisi miring. Ini merupakan posisi yang paling populer kedua setelah Vetal Position. Posisi ini nyaman dan santai. Orang dengan posisi tidur seperti ini dinilai sangat ramah dan menawan. Kebanyakan dari mereka cenderung mudah percaya dan sedikit naif. 5. Posisi Bintang Jatuh Tidur Telentang dengan kaki terentang dan lengan di atas kepala dikenal sebagai posisi bintang jatuh atau bintang laut. Posisi ini adalah posisi tidur yang unik dan tidak biasa. Orang yang suka tidur seperti ini terbukti sangat ramah, sopan, dan mudah bergaul karena sifatnya yang percaya diri dan terbuka. Mereka tidak masalah untuk bergaul dengan orang lain dan memiliki keterampilan komunikasi yang hebat, membuat mereka semakin disukai. Mereka adalah teman yang setia dan sportif yang berusaha keras untuk membantu orang-orang yang mereka sayangi. Terlihat dari posisi mereka tidur, yang seperti mengulurkan tangan dan pelukan hangat. 6. Posisi Dengan Salah Satu Kaki Terangkat Jika kamu cenderung tertidur dengan salah satu kaki terangkat, ini mungkin berarti kamu memiliki kepribadian yang tidak terduga dan suka bertualang. Orang yang menyukai posisi tidur ini seringkali spontan, emosional, dan temperamental. Mereka juga cenderung mudi. Orang yang tidur dengan kaki terangkat juga dinilai bersemangat, kompetitif, dan sangat karismatik. Mereka adalah pemimpin alami yang senang menjadi pusat perhatian dan sangat peduli pada orang yang mereka cintai. Psych2Goers, bagaimanakah posisi tidurmu? Apakah kamu merasa relate dengan apa yang disampaikan? Beritahu kami tentang hal tersebut pada kolom komentar di bawah ini ya. Silahkan like dan share jika video ini membantumu dan orang lain juga. Studi dan referensi yang digunakan tercantum dalam kolom deskripsi di bawah ini. Jangan lupa tekan tombol subscribe untuk video Psych2Go ID lainnya. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa!